Bobi Rantaupayu menyebut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Gorontalo 2023 nanti bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebab, menurut dosen ekonomi di Universitas Negeri Gorontalo atau UNG ini, angka UMP Gorontalo 2022 saja sudah tertinggi ketiga sesulawesi. UMP Gorontalo 2022 saat ini sudah berada di angka Rp2.800.580. Jumlah itu lebih tinggi dari Sulawesi Tengah yang hanya berada di angka Rp2.390.739. Sedangkan Sulawesi Barat berada di angka Rp2.678.863. Dan Sulawesi Tenggara berada di angka Rp2.710.595. Artinya, UMP Gorontalo terhitung tertinggi ketiga di bawah Sulawesi Selatan yang berada di angka Rp3.165.867. Dan Sulawesi Utara tertinggi di angka Rp3.310.723. Karena itu, kata Bobi, kenaikan UMP Gorontalo 2023 nanti akan sangat dilematis. Sebab di sisi lain adalah berkah untuk para pekerja atau buruh, tujuannya untuk menaikkan konsumsi dan daya beli. Namun di sisi lain akan memberatkan untuk perusahaan untuk pegusaha, apalagi pegusaha atau perusahaan yang kini lagi tahap pemulihan usai diterjang pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!